Intro Berjumpa lagi bersama saya Fitra Wahyuni, inilah kabar Sultra Lain hari ini Sudah 36 nasabah BNI Cabang Kendari yang diduga mengalami kejahatan skimming yakni pembobolan saldo nasabah dari rekeningnya Diperkirakan ratusan juta dana nasabah hilang Berikut laporan selengkapnya Sudah 36 nasabah BNI Cabang Kendari yang diduga mengalami kejahatan skimming yakni pembobolan saldo nasabah dari rekeningnya Diperkirakan ratusan juta dana nasabah hilang Terkait dengan adanya kasus skimming di Bank BNI Cabang Kendari Otoritas Jasa Keluangan Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Ahmad Zelani selaku bidang edukasi dan pelindungan konsumen menyarankan kepada masyarakat yang memiliki rekening tabungan yang menggunakan fasilitas kartu untuk transaksi agar menggunakan kartu yang jenisnya sudah menggunakan mikrochip walaupun memang masih ada juga hacker atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin melakukan kejahatan Intinya ini harus diantisipasi oleh masyarakat terkait adanya kasus skimming ini Masyarakat juga pada saat ingin melakukan transaksi di mesin ATM bisa melihat fisik dari mesin ATM tersebut kalau ada setidaknya alat dan bentuk yang tidak wajar ditempel di dalam atau di luar mesin ATM agar segera melaporkan ke bank pemilik ATM untuk ditindak lanjuti dan apabila ada masyarakat yang terkena skimming agar segera melaporkan ke pihak bank Saya sampaikan bahwa terkait dengan adanya kasus skimming yang terjadi di bank yang dalam hal ini terjadi di bank BNI Ini intinya bagi masyarakat yang memiliki rekening tabungan yang menggunakan fasilitas kartu untuk transaksi Jadi kami sarankan menggunakan kartu yang sudah jenisnya microchip walaupun memang masih ada juga ya dari namanya hackers atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin melakukan kejahatan tentunya hal ini menjadi antisipasi bagi masyarakat terkait dengan adanya kasus skimming ini Mungkin hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat pada saat ingin melakukan transaksi di mesin ATM bisa melihat atau melihat fisik dari mesin ATM sendiri kalau setidaknya ada alat atau sekiranya bentuk yang tidak wajar ditempel di dalam mesin atau di luar mesin ATM itu segera menghubungi bank yang memiliki ATM itu supaya nanti langsung ditindaklanjuti oleh pihak perbankan Nah itu yang pertama apabila memang terjadi kasus skimming artinya masyarakat sudah terlanjur terkena skimming tadi akhirnya bisa digandakan kartunya sehingga dananya bisa diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab tadi segera langsung laporkan ke banknya kalau memang sudah terbukti Jadi biasanya nanti akan ada pemeriksaan baik itu oleh perbankan maupun misalkan nanti banknya akan memproses ke penegak hukum kalau memang sudah terbukti memang itu adalah skimming itu bank biasanya akan melakukan pegantian terhadap uang nasabah yang hilang tadi tapi tentunya tidak menghilangkan proses hukum bagi pelaku yang melakukan skimming tadi Ia juga menambahkan bahwa pihak otoritas jasa keuangan Sulawesi Tenggara akan berkoordinasi dengan bank yang bersangkutan setidaknya untuk meningkatkan keamanan dan meminta langkah-langkah dari pihak bank untuk mengupgrade sekuritisasi kit kartu supaya kasus skimming ini tidak terjadi lagi dan agar lebih keluar lagi sistem keamanan dari kartu yang diberikan kepada nasabahnya dan juga akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar ada penanganan kasus hukum bagi pelaku skimming ini Kami akan melakukan koordinasi dengan bank yang tadi ada kasus skimming tadi kita akan melakukan koordinasi tidak hanya misalkan untuk mengamankan meningkatkan tingkat keamanannya seperti apa langkah-langkah yang kami minta kepada bank untuk mengupgrade sekuritisasi atau sekuritas dari chip tadi supaya tidak terulang kembali itu pastinya kita akan melakukan upaya-upaya koordinasi dengan pihak perbankan supaya lebih kuat lagi sistem keamanan dari kartu yang diberikan kepada deposan yang memiliki fasilitas kartu tadi dan juga pastikan juga kami akan melakukan koordinasi juga dengan pihak kepolisian sehingga kami misalkan dimintai keterangan atau misalkan koordinasi lebih lanjut dengan penegak hukum terakhir dengan penegakan penegakan atau penanganan kasus hukumnya kepada pelaku yang diduga nanti mungkin menjadi pelaku terhadap kasus skimming itu dari kompleks Blok M Bendekendari tim Sultraline mengabarkan selamat menikmati